Pihak kepolisian menjelaskan bahwa motif pelaku penculik dan penganiaya pengusaha kemiri asal Banten, Hepikisworo, 35 tahun adalah karena masalah utang piutang. Kapolres AKBP Mariono mengatakan bahwa penculikan dan penganiayaan itu terjadi lantaran korban memiliki utang kepada rekan bisnisnya sebesar Rp136 juta yang tak kunjung dibayar. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh Mariono saat ditemui pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020. Diketahui akibat penganiayaan tersebut, korban kini masih menjalani perawatan di rumah sakit karena kondisinya yang cukup memprihatinkan. Kini polisi pun berhasil menangkap dua dari empat pelaku berinisial AT 33 tahun dan K 40 tahun, sedangkan dua lainnya NI 30 tahun dan KA 25 tahun kini masih buron. Saat penangkapan, polisi turut mengemankan barang bukti berupa kaos yang dikenakan oleh korban. AT dan KA pun dijerat dengan pasal 177 pasal 333 KUHP. Sebelumnya diberitakan, peristiwa penculikan itu terjadi berawal ketika para pelaku menjemput korban di Pulau Canggir pada Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Happy yang merupakan warga kampung Tobat Kecamatan Bala Raja Banten ini diculik dan dianiaya oleh rekan bisnisnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mengetahui informasi dan berita terupdate yang lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!